Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi dengan saya dan hari ini, di video kali ini, kita akan bahas gimana cara membuat URL atau link YouTube secara custom jadi, kalau misalkan kita membagikan link YouTube, itu tidak, linknya itu tidak berantakan kayak contohnya youtube.com slash bla 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 itu kan, tidak bisa diingat, tidak gampang diingat tapi, kalau misalkan kita buat link URL secara custom, itu nanti akan bisa memudahkan untuk kita promosi ke orang-orang dan tentu mereka akan mudah mengingat nama channel kita, ya contohnya gini, youtube.com slash tempe channel, youtube.com slash tempe editing, youtube.com slash tempe gaming lah itu kan URL custom, dan hal ini sangat-sangat gampang untuk kita bikin, ya oke, jadi, gimana caranya? kita langsung aja menuju ke aplikasi YouTube, tapi kita lewat desktop karena kalau versi mobile, tentu tidak akan ada menu kayak gini jadi, harus buka YouTube versi desktop, ya ini kita buka Google Chrome, mau Google apa aja, opera atau apa, yang penting kalian masuk di versi desktop ini langsung saya buka YouTube-nya oke oke, jadi ini saya contohkan di tempe gaming tempe gaming ini channel terbaru saya, jadi dia khusus membahas game-game jadi, game apapun nanti kita bahas atau bahkan kita mainin di situ, ya jadi, kalau misalkan kalian gamers atau pengen gabung aja, pengen ayo kita seru-seruan di channel ini, silahkan kalian subscribe aja channelnya, ya oke, ini saya contohkan di sini ini saya belum bikin URL custom, ya, di channel ini jadi, masih youtube.com slash blablabla banyak banget kata-katanya, jadi bingung kalau promosi kita nggak bisa nah, ini kita akan buat, ya oke kita klik aja di logonya ini oke, kemudian creator studio-nya di klik oke sudah di klik, ya, creator studio nah, di sini coba kita perhatikan di sebelah kiri ini ada pilihan menu kalian coba klik channel nah, oke ya klik channel oke nah, kita scroll ke bawah di sini ada kalian pilih yang menu ini URL custom nah, di sini ya nah, ini ada tulisan anda memenuhi syarat untuk mendapatkan URL custom nah, silahkan klaim di sini oke, atau bisa langsung di klik layak di aktifkan ini nah, coba langsung saya ini ya klaim di sini dulu ya coba saya klaim di sini klik oke nah, di sini ada jendela baru oke, kita baca ya anda berhak mendapatkan URL custom klaim di sini kemudian kemudian sistem URL custom kami telah berubah nah, sesuai keputusan eh, keputusan kebijakan youtube terbaru itu memang ya, namanya kebijakan pasti ada berubah ya ada perubahan ya tentu aja ke arah yang lebih baik jadi nanti akan kita pelajari kebijakannya seperti apa oke sekarang langsung saya akan klaim URL customnya di sini langsung saya klik aja di sini nah, di sini ada menu lagi berikut adalah peratinjau tampilan anda di youtube jadi nanti bukan bla 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 lagi hurufnya lagi langsung ditulis sama youtube tentegaming dan ini bisa di custom bisa diganti-ganti bisa kalian tambahin huruf atau bisa kalian tambahin angka juga bisa kalau misalkan kalian setuju dengan rekomendasi youtube tinggal kalian klik aja ubah URL tapi kalau misalkan kalian ingin menambahkan sesuatu kayak contohnya ini dua pilihan kan tpgaming dan akhiran yang anda pilih jadi kalau misalkan tpgaming atau dikasih apa gitu tinggal kalian centang yang dibawahnya nah, nanti ada tulisan kayak gini mendapatkan URL custom jadi nanti bisa kalian tambahin di sini apa gitu ya nah, di sini bisa kalian tambahin apa gitu cuma karena saya pengennya cuma tpgaming aja ini saya batalkan dulu saya pilih di kolom yang pertama ini tpgaming nah ini saya pilih ini aja kemudian saya centang ini saya telah membaca dan menyetujui syarat penggunaan URL custom oke jadi ini harus dicentang dulu nah, kayak gini oke jadi setelah ini dicentang tinggal kalian pilih ubah URL nah ya tinggal ubah URL ini oke nanti ada lagi muncul jendela baru kayak gini konfirmasikan URL custom yakin ingin mengubah URL publik Anda ke youtube.com slash si slash tmpgaming setelah mengkonfirmasi URL URL custom ini Anda tidak dapat mengubahnya lagi atau memberitannya kepada orang lain jadi URL custom itu satu kali ya satu kali jadi kalau misalkan kalian merubahnya tetap nggak bisa nah, setelah kalian setuju dengan apa yang menjadi kesepakatan dan kalian menyetujui perubahan URL custom ini kalian pilih aja konfirmasikan pilihan ini langsung kalian klik coba ya nah, oke nah, ini coba beletian yang di atas ini yang di atas ini link yang di atas ini loh nah, ini link ini yang di atas ini ini adalah link pertama sebelum kita ubah menjadi URL custom yaitu dulunya youtube.com slash oh, coi apa ini ya kalau kita promosikan kayak repot kan kayak gitu ya jadi ini otomatis sudah berubah menjadi youtube.com channel tmpgaming ya nanti bisa kita lihat gimana tampilannya nah, sekarang kita coba lihat ya hasil dari URL custom kita seperti apa oke pilih creator studio lagi kemudian pilih channel lagi kayak tadi oke nah, ini kita lihat ya URL custom jadi anda sudah mengklaim URL custom tmpgaming tuh kan jadi sudah jelas nanti URL-nya nanti atau link youtube saya nanti yang tmpgaming bukan youtube.com slash blablabla alakati youtube.com slash tmpgaming nah jadi ini berguna buat kalian terutama youtube pemula biar nanti kalau mempromosikan channel itu lebih gampang ya nah ini penting jadi kalian segera lakukan tapi baru-baru ini ya syaratnya itu kemungkinan agak berubah coba kita pelajari dulu ya syaratnya sebelum kalian nanti salah langkah saya kasih tahu syaratnya jadi ini mendapatkan URL channel custom jika memenuhi syarat anda dapat memberikan URL custom kepada penggemar untuk mengakses channel youtube anda url custom tersebut akan terlihat seperti ini seperti contoh tadi youtube.com slash tv gaming atau nama channel anda seperti itu nah anda dapat memilih url custom berdasarkan nama yang ditampilkan nama pengguna youtube url unik yang saat ini anda miliki atau nama situs yang tertaut oke nah ketika membagikan url custom anda dapat menggunakan huruf besar dan aksen yang disukai misalnya tadi bisa kalian tambahkan youtube.com apa tambah apa tambah angka atau apa itu ya terserah kalian ya dimana kemudian syaratnya apa aja sih bang syaratnya ini agar kalian mendapatkan url custom harus memiliki 100 subscriber atau lebih jadi 100 subscriber itu minimal ya kemudian berusia minimal 30 hari minimal 30 hari tapi tempe gaming baru berusia 2 minggu kok udah bisa ya gak tau ya gak tau kenapa kemudian yang ketiga telah mengupload foto sebagai icon channel icon channel itu logo channel kamu gitu kemudian telah mengupload header channel sudah lengkap oke jadi sebelum kalian mengklaim url custom itu bener-bener harus kalian pikirkan saya kasih nama custom apa ya channel saya setelah anda memiliki url custom penonton dapat mengakses channel dengan menggunakan url custom tersebut jadi gak harus kalian capek-capek copy paste link youtube tinggal kalian ketik aja youtube.com slash nama channel kamu sudah itu langsung bisa diakses ke channel kamu langsung gak pake copy paste karena yang belum custom tadi kan ribet kan mending ini sip ini ya kemudian ada lagi anda dapat menghapus url custom dari channel maksimal tiga kali per tahun jadi youtube itu menyediakan kalian kesempatan tiga kali dalam waktu satu tahun jadi kalau misalkan kalian udah buat url custom ternyata gak kayaknya gak srek namanya gak apa-apa hapus ganti lagi oke sobat impi jadi bener-bener manfaat kalian harus ganti url custom untuk mempermudahkan promosi channel kamu untuk apa namanya memperkenalkan ke orang lain itu biar lebih enak dan biar channelmu itu gampang diingat sama orang-orang tersebut ya oke jadi sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk informasi video selanjutnya dari tempe channel klik juga subscribe untuk tempe gaming ya oke assalamualaikum warahmatullahi dah